selamat menikmati kuku burungnya juga ya jadi pas kita ada bahan buat nonton sekarang jadi jangan lupa like subscribe and komen share video aku ya untuk bosku yang belum nonton tutorial cara ngikat kuku burung anda bisa flashback ke video yang kemarin-kemarin ya nah itu ada 2 cara buat ngikat kuku burung dan sekarang sih aku cuma punya 1 cara buat ngikat kuku burung ya sekalian membuat bandulnya juga bosku yang kita pakai adalah kerincing kerincing yang model kayak gini ya mau dilapak boleh aja sih nah terus alternatif ini bisa diterapkan ke taring macan atau taring-taring lainnya yang padat kayak gini bosku ya nah tinggal kita sesuaikan aja ukuran kerincingnya ukuran mencing ini ya sama taringnya kalau ukuran taring besar otomatis kita cari yang kerincing yang agak besar oke siap bosku oke bosku langkah pertama kita adalah melebarkan mulut kerincingnya bosku ya ini aku pilih kerincing yang agak lem yang pakai besi biasa ya jadi dia agak lembek terus gampang buat dibentuk ya oke bosku kita mulai oke bosku penampilannya kayak gini ya kalau udah dibuka ya jadi lebar mulutnya bosku ya nah ini tidak sengaja patah bosku tapi kita ada alternatif lain bekas patahannya kita lubangin aja kayak gini bosku oke ini dilubangin ya nanti kita kasih nih gantungan foto ya oke gimana ngasihnya oke gimana selamat menikmati 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 selamat menikmati